Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bareng sandil di sini ya dulu ya pernah enggak kalian tuh semua sedulur semua teman-teman ya saat colokin apa namanya apalah pokoknya yang harus pakai listrik itu dicolokin dan padahal di stok kontaknya ada setrumnya ya tapi mesin ataupun elektronik kita tidak mau menyala jangan langsung beransumsi kalau stop kontak ataupun lampu kita yang rusak ya terus pembeli baru kali ini sandil mencoba untuk membahas perihal ada setrumnya tapi lampu ataupun alat elektronik tidak menyala ya Lurah kenapa bisa begitu simak apres videonya Lurah semoga bermanfaat ya untuk setelur semua namun sebelum kita langsung ke pokok videonya ya kita ataupun teman-teman setelur semua bisa dukung ataupun memberi as apresiasi ya keberasaan Lill agar bisa ataupun semangat untuk selalu meng-upload-upload di meng-upload-upload meng-upload ya video-video yang sekiranya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya tentu saja mengenai kelistrikan ya Bantu saling dengan like comment serta subscribe-nya jangan ragu karena semua itu gratis ya Lurah sini sandil sopa ya putus untuk jalur nolnya ataupun netralnya ataupun kabel yang tidak ada setrumnya yang dari metran ataupun box MCB Lur dan yang terjadi yalah stop kontak masih ada setrum ataupun arusnya ya namun pas dicolokan ini saya coba pakai kepala charger ya Lur ya tidak menyala Lur dan ini menjadi kesimpulan untuk pembahasan kali ini Lur ya padahal MCB udah naik tapi di setnya setrum udah masuk nih namun stop kontak tidak mau menyala ya alat elektronik ataupun lampunya ya karena jalur nol ini terputusnya Lur ya MCB udah naik setrum sudah masuk ya jika kita tidak tahu mungkin kita akan segera apa mengganti stop kontaknya Lur ya misalkan sambungan Tedus yang itu tuh ada di atas pelakon kan kita nggak tahu ya posisinya ya ataupun putus di dalam pipa ya kabel netralnya ya mari kita coba sambung lagi Lur ya kita sambung dan kita coba untuk dicolokin lagi ya kepala chargernya apakah berfungsi kembali hal hasil berfungsi Lur ya kepala charger adalah lampu indikatornya ya dan menyala Lur berarti berfungsi ya kesimpulan kali ini jangan buru-buru untuk membeli stop kontak menghanti stop kontak ataupun mengganti lampu ya jika memang lampu di rumah ada yang mati namun kita belum cek ya untuk fitting ataupun kabel di fitting lampu ataupun kabelnya sendiri ya biasanya kalau di fitting lampu kita colok untuk bagian tengahnya ini ya yang berarti harusnya ada power dan ini untuk nol yang di pinggir lalu netral ya sama halnya dengan stop kontak ini Lur semoga bermanfaat ya video dari sandri ya kali ini ya pesan dari sandri jangan buru-buru kita membeli barang ataupun lampu ataupun stop kontak ya sebelum kita mengeceknya sendiri ya dan semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalam sub indo by broth3rmax